Halo Sobat DTK Channel, masih update seputar Malaysia Master 2023 dan berikut ini adalah untuk hasil Malaysia Master 2023 hari ini di daya kedua atau di babak 32 besar. Berikut hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe saluran DTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil pertandingan lanjutan Malaysia Master 2023 hari ini di daya kedua, yaitu hasil pertandingan untuk wakil Thailand, Tunggal Putra Thailand, Bun Laput Yunusan, lolos ke babak 16 besar setelah kalahkan Tunggal Putra Jepang, Kanta Suneyama, lewat pertandingan 2 game, 21.15 dan 21.19. Dekapol Guaparan Lukroh, Sapsire Teratara Chai, juga waktu babak 16 besar setelah kalahkan ganda campuran Hongkong, Tang Cuman, Si Yung Sweet, lewat pertandingan 2 game, 21.15 dan 21.18. Kemenangan juga diraih oleh Tunggal Putri Thailand, Bun Sanan Ong Ba Rung Pan, yang berhasil kalahkan Tunggal Putri Myanmar, lewat pertandingan 2 game, 21.12 dan 21.18. Lanjut, untuk hasil pertandingan wakil Indonesia, selain 3 wakil Indonesia di sektor ganda campuran yang lolos ke babak 16 besar, Kemenangan juga diraih oleh Rina Frivaldi, Pita Haning Tia Sementari, yang berhasil kalahkan ganda campuran Tuan Rumah Malaysia, Centakji, Toh Ewi, lewat pertandingan 3 game, 22.20, 11.21 dan 21.15. Hasil ini membuat 4 wakil Indonesia di sektor ganda campuran lolos ke babak 16 besar. Berlanjut, untuk hasil wakil Indonesia di sektor ganda putra, Muhammad Aksan Hindra Setiawan, juga pastikan tiket ke babak 16 besar, setelah kalahkan ganda campuran Cina Taipei, lewat pertandingan 2 game, 21.18 dan 21.14. Selain itu, kemenangan juga diraih oleh Tunggal Putra Indonesia, Jonathan Christie, yang berhasil lolos ke babak 16 besar, setelah kalahkan Tunggal Putra Cina Taipei, Jiyujin. Jojo, sempat kalah di game pertama, yaitu dengan 21.16, namun, akhirnya bangkit di 2 game berikutnya, dan memenangkan pertandingan, yaitu 21.18 dan 21.16. Dengan hasil ini, maka sudah 7 wakil Indonesia yang lolos ke babak 16 besar, Malaysia Master 2023. Dan berikut, adalah untuk hasil pertandingan daya ke-2, Malaysia Master 2023, wakil Kanada, Mikali, lolos ke babak 16 besar, setelah kalahkan Tunggal Putri Singapura, Yeo Chiamin. Namimak Tuyamati harus hingga, lolos ke babak 16 besar, setelah kalahkan ganda putri Jerman, St. Kusbert, Emma, Munda Stinski, lewat pertandingan 2 game, 21.19 dan 21.12. Li Wenmei, Li Xuanzuan dari Cina, juga pastikan tiket ke babak 16 besar, setelah kalahkan ganda campuran Cina Taipei. Hasil pertandingan, yaitu di sektor Tunggal Putri, Han Yue dari Cina, juga lolos ke babak 16 besar, setelah kalahkan Tunggal Putri India, Asmita Kaliha, Yuki Kaneko Misaki Masutomo, berhasil lolos ke babak 16 besar, setelah kalahkan ganda campuran Singapura, Heong Haiteri, Tan Wenhan, Jessica, lewat pertandingan 2 game, 21.18 dan 21.16. Namun sayangnya, kekalahan harus dialami oleh Hiroki Midori Kawa, Natsu Saito, yang harus mengakui keunggulan ganda campuran Cina Taipei, yang pohajan Huli Fang, lewat pertandingan 3 game, 22.20, 19.21 dan 21.11. Oke teman-teman, itulah untuk hasil Malaysia Master 2023 hari ini di daya kedua. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe saluran BTG channel, dan kami mohon bantuannya dan juga dukungannya, jangan lupa di like video ini, dan juga di komen video ini. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi maturnuun.